Halo assalamualaikum selamat datang di channel ema syakira terima kasih ya buat kalian semua yang udah mengklik video ini untuk yang baru ketemu channel ini selamat datang dan untuk yang sering mantengin channel ema syakira selamat datang kembali dan jangan lupa setelah ditonton di like komen dan subscribe ya serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih nah sebelum aku lanjut ke video aku mau disclaimer dulu ya temen-temen ini gak akan lupa setiap aku buat video budgeting dan menabung jadi aku buat video ini bukan untuk pameria atau apapun ya jadi disini aku cuma ingin sharing bagaimana cara mengatur keuangan dan cara aku menabung aku juga gak bermaksud untuk menggurus apapun karena disini juga aku masih proses belajar ya temen-temen jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi temen-temen semua nah jadi di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku yaitu evaluasi budget desember week pertama lanjut nanti budgeting desember week kedua untuk yang pertama ini tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ya temen-temen desember week pertama nah jadi disini ada sisa ya temen-temen alhamdulillah ini yang pertama ada galon galon itu cuma terpakai 5 ribu jadi sisanya 10 ribu kenapa banyak karena kemarin itu di minggu awal itu anak aku masuk rumah sakit ya temen-temen jadi otomatis gak di rumah itu aku di rumah sakit sekitar 4 malam nah jadi anak aku masuk rumah sakit karena muntaber ya temen-temen jadi harus dirawat harus dioptama di rumah sakit gitu ya harus membutuhkan apa perawatan khusus gitu ya temen-temen jadi otomatis uang galon gak terpakai sama sekali karena untuk beli air minum itu ada gitu ya temen-temen dari dikasih gitu ya pas orang kunjungan gitu nah untuk PDAM disini ada uangnya 30 ribu ini gak terpakai juga ya temen-temen untuk gas disini ada juga 25 ribu gak terpakai untuk BBM disini ada sisanya 24 ribu ya temen-temen yang terpakai itu 76 ribu jadi kemarin tuh aku budgetkan 100 ribu nah ini tuh di minggu awal ini boros banget ya temen-temen karena bulak-balik rumah sakit dan rumah dan otomatis membutuhkan apa bensin yang cukup banyak ya temen-temen jadi ya sisa 24 ribu nah untuk ini groseri habis sama sekali ya temen-temen karena aku beli gitu ya di rumah sakit untuk keperluan pas nginap disana juga nah untuk indihome masih ada sisanya ya masih ada uangnya maksudnya karena belum terbayar insya Allah nanti di minggu kedua aku mau bayar ya untuk tagihan wifi untuk listrik habis ya temen-temen karena udah dipakai ya beli untuk beli listrik nah untuk weekly disini ada sisanya 37 ribu eh 13 ribu maksudnya yang dipakai 37 ribu jadi rencananya aku mau ambil 10 ribunya aja jadi 3 ribunya aku mau tinggal ya temen-temen tinggal di dompet jadi sebagai rollover gitu ya nah kalau untuk 10 ribunya ini insya Allah nanti aku mau masukin ke saving challenge 10 ribu ya rencananya aku mau isi penuh gitu ya mau penuhin gitu untuk saving challenge 10 ribu karena uangnya aku juga butuh gitu ya temen-temen nah untuk beras ini baru aja kemarin aku beli yang 5 kilo harganya 70 ribu terus jajan arah habis sama sekali ya temen-temen karena udah dipakai pas di rumah sakit dia jajan gitu ya di kooperasi rumah sakit jadi otomatis habis terus suntik KB ini ketunda terus karena di minggu awal itu harusnya kan aku suntik itu tanggal 29 November tapi karena anak aku sakit aku juga sakit terus itu juga pas tanggal 1 nya itu anak aku masuk rumah sakit gitu ya sampai tanggal 5 jadi otomatis ya udah ketunda untuk suntik KB nya nah oke ini udah selesai tuh ada catatan pengeluaran aku ya temen-temen jadi ini fungsinya untuk kita evaluasi ya nah ini sisanya aku taruh lagi kesini karena aku nanti mau gabung ke saving aku di minggu kedua ya temen-temen jadi kemarin udah aku buat ya untuk budget plan dan Desember week kedua itu tuh tanggalnya dari tanggal 8 sampai tanggal 14 ya temen-temen nah jadi waktunya seminggu sama aja sih ya aku tuh bikin videonya tuh hari Jumat tayangnya hari Senin jadi otomatis sama aja seminggu juga nah jadi disini untuk savingnya aku ada siapin 10 ribu dan dari sisa uang evaluasi budget week pertama itu 20 ribu jadi semuanya ada 30 ribu nah untuk budget weekly untuk minggu kedua ini aku budgetkan itu sebanyak 450 ribu ya temen-temen itu untuk kebutuhan mingguan tapi kalau untuk saving itu aku budgetkan 10 ribu ditambah 20 ribu dari sisa evaluasi jadinya semuanya ada 480 ribu gitu ya temen-temen nah ini aku hitung-hitung semua ya ini juga udah aku lainkan uangnya kemarin ada yang tanya ya gimana caranya aku mengatur keuangan apakah langsung gajian itu diambil semua atau disimpan di bank atau nyimpannya di rumah atau gimana gitu ya nah aku nyimpannya di rumah ya temen-temen jadi habis gajian itu aku ambil semuanya uangnya gaji suami aku jadi aku atur gitu ya aku bagi ke dalam mingguan nah uang mingguan yang aku bagi itu aku simpen jadi setiap aku mau buat video aku ambil gitu ya temen-temen biar gak heboh sendiri harus tarik uang lagi bolak-balik ATM gitu ya jadi ya kuncinya ya gitu kita harus harus aman gitu ya menyimpan uang tersebut oke lanjut disini udah ketinggalan banyak ya di video nah jadi yang ke apa ini yang di video aku isi untuk gas ya temen-temen ada 50 ribu yang pertama galon tadi ada 10 ribu aku tambahin jadi jadi untuk budgetnya ulang lagi ya nah untuk PDM 40 ribu jadi semuanya ada 70 ribu untuk gas tadi 25 ribu jadi semuanya 50 ribu untuk BBM disini ada aku tambahin 50 ribu jadi semuanya ada 74 ribu terus untuk groceries nah groceries ini aku tambahin 100 ribu lagi karena ada bahan-bahan dapur gitu ya yang habis jadi otomatis aku mau beli terus untuk indihome karena aku mau bayar wifi di minggu kedua minggu kedua nah jadi otomatis aku mau tambahin 150 ribu lagi karena untuk bulan ini aku budgetkan 2,5 ya temen-temen ini tetap ya gak berubah-berubah nah untuk listrik aku gak budgetkan untuk weekly aku tambahin 50 ribu ya ditanya cukup apa gaknya insyaallah cukup ya temen-temen tergantung kebutuhan masing-masing dan jumlahnya ya jumlah orang yang masing-masing temen ya jadi gak bisa gak boleh disamakan satu sama lain gitu ya temen-temen karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda terus untuk jajan arah disini aku tambahin 25 ribu dan yang lainnya aku gak budgetkan alhamdulillah ini udah selesai semuanya temen-temen kalau sudah begini masyaallah itu hati tenang hati damai dan pastinya lebih semangat ya wak oke lanjut disini aku mau beralih ke sinking fund atau saving aku ya karena sinking fund aku udah sebagian penuh jadi ini aku mau isi saving challenge 10 ribu aku karena ini aja yang tersisa ya jadi yang tersisa itu sinking fund pendidikannya arah sama pegadaian terus untuk saving challenge nya ada saving challenge 10 ribu dan 2 ribu itu aja ya jadi aku mau penuhin dulu gitu ya nanti bulan januari kita rombak lagi gitu ya yang baru nah ini udah terkumpul sebanyak 31 lembar ya jadi ya masih lumayan sekitar 69 lembar lagi untuk penuh karena targetnya 100 lembar oke alhamdulillah sudah selesai semua semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir mudah-mudahan menginspirasi see you in the next video assalamualaikum bye